Sementara gardu panel listrik aliran atas kereta komuter lain di stasiun Parung Pajang Kabupaten Bogor terbakar. Akibatnya seluruh perjalanan KRL komuter lain di Parung Pajang sempat terganggu. Kebulan asap tebal muncul dari gardu listrik aliran atas di stasiun Parung Pajang Kabupaten Bogor. Diduga api akibat kursus retik listrik hingga mengakibatkan panel listrik terbakar. Akibat kebakaran ini sejumlah rute perjalanan komuter lain sempat terganggu selama hampir satu jam membuat penumpang panik. Setelah pemadam dilakukan dengan terjunkan dua unit mobil damkar, perjalanan KRL Baru Panjang Tanah Abang kembali normal.